kita masuk piala dunia, bukannya saya bercanda karena kekuatan timnas kita itu ada di sektor saya pertahanan kita, ini plus point saya lihat dari defense, ini defense yang sangat solid fisik itu kuat sekali stamina bagus, saya itu kaget wah berani bermain menyerang Indonesia Roberto Mancini itu yang gak bisa membaca taktik dari Shintayong seandainya mainnya seperti itu, kalah itu Australia seluruh dunia lagi kaget Indonesia ini bisa, cuma kemasukan 1 golder 2 pertandingan awal lawan 2 tim favorit kaget semua, feeling saya kita bisa mencuri kemenangan kita bisa dapat kemenangan di kandang tim lawan, feeling saya lombaharin kita bisa, lawan Jepang optimis lah kita bisa mendapatkan minimal 1 poin lagi ya sobat medkom, euforia timnas di penyisihan piala dunia masih terus berlanjut hasil 2 kali imbang melawan raksasa sepak bola Asia Arab Saudi dan Australia membuat kepercayaan diri Indonesia semakin membesar dan Indonesia main di piala dunia 2026 seperti makin dekat nih di mata nih nah kita akan berdiskusi untuk membahas sepak terjang timnas Indonesia bersama Bung Binder selaku pengamal sepak bola yang sudah bergabung melalui Zoom selamat sore Bung Binder selamat sore Mas oke terima kasih Bung Binder atas waktunya untuk berdiskusi di Newsmaker kali ini Bung Binder, nah tidak sampai sepekan ini nih timnas sepak bola Indonesia menyelesaikan 2 pertandingan besar melawan raksasa zona Asia, Arab Saudi dan Australia dan hasilnya timnas Indonesia memetik 2 poin nih Bung Binder, nah kita mulai dari yang terbaru imbang melawan Australia banyak yang memberi komentar bahwa permainan timnas tidak sebagus saat imbang melawan Arab Saudi menurut Bung Binder sendiri nih kalau di pertandingan kedua ini kan bisa terlihat ya bahwa para pemain kita sulit dalam membangun serangan kalau dalam bertahan ya mereka bisa menyulitkan para pemain Australia untuk menciptakan banyak peluang yang berbahaya tapi masalahnya adalah dari segi melakukan serangan sih itu saja yang masalahnya kalau lawan Arab Saudi kan serangannya sangat berbahaya kita bisa menciptakan lebih banyak peluang itu lawan Arab Saudi dan para pemain Arab Saudi dipaksa juga untuk bertahan tapi lawan Australia kita tuh hanya bisa menyerang di 12 menit awal jalannya pertandingan setelah itu ditekan terus kita oke baik Bung Bung Binder nah jadi kalau melihat performa timnas tadi malam nih sebenarnya Australia yang bermain buruk atau justru sebaliknya Indonesia yang bisa menahan permainan dari Australia meski tidak menyerang saat melawan Arab Saudi sebetulnya Australia tidak bermain buruk karena mereka kan mendominasi ya jalannya pertandingan ya dan mereka bisa menciptakan sekitar 50 peluang yang berbahaya yang disave oleh Martin Paz artinya dari segi permainan mereka lebih baik daripada kita cuma memang mereka tidak bisa melakukan finishing karena kita punya Martin Paz Martin Paz ini kan lebih bagus kan performanya dua pertandingan terakhir ini karena Martin Paz lah timnas kita tidak kemasukan banyak gol lawan Australia clean sheet lawan Arab Saudi cuma satu gol dia bisa menahan penalti juga jadi Bung Binder melihat performa timnas tadi malam apa sih sebenarnya faktor yang membuat sepertinya Indonesia kesulitan gitu untuk melakukan serangan ke pertahanan Australia kalau menurut saya dari segi pengambilan keputusan oke jadi decision making pada saat menyerang jadi terlihat para pemain kita terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan padahal masih ada momen untuk sabar dulu untuk lihat dulu rekan-rekan yang lain ya mungkin karena ini adalah pengalaman baru bagi para pemain kita bermain di level tertinggi di Asia lawan tim yang kuat seperti Australia Australia ini adalah tim yang kuat loh mereka 6 piala dunia terakhir itu mereka selalu lolos mereka di peningkat FIFA berada di 50 besar di 24 kalau nggak salah 24 ranking 24 ini tim yang kuat tim yang tangguh jadi timnas kita kalau bisa mendapatkan hasil imbang ya menurut saya agak buruk juga sih karena saya dari awal juga sudah prediksi kemungkinan imbang atau kalau ada yang menang tipis gitu gitu ya tapi ya masalahnya bahwa para pemain kita nggak bisa keluar dari tekanan para pemain Australia mereka memang bermain lebih baik ya 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 tapi overall secara permainan secara kita sudah mendapatkan satu poin itu sudah baik ya pengguna ya bagus menurut saya mendapatkan dua poin dari dua pertandingan awal sudah bagus sudah positif cuman tinggal sekarang bagaimana para pemain kita bisa bermain dengan lebih bersahabat ya karena sepertinya bermain di kandang sendiri memang membuat para pemain kita ingin buru-buru ya kalau bisa cepatlah cetak gol ya ya nah itu yang harus itu yang harus mereka tahan mereka harus jaga karena jalannya pertandingan itu 90 menit atau lebih dengan injury time ya ya mereka harus lebih tenang lagi lawan Arab Saudi mereka bermain lepas nggak takut nggak khawatir nah seandainya lawan Australia semalam mainnya seperti itu kalah itu Australia tapi entah mengapa lawan Australia seperti nggak mau nggak mau sabar gitu mau cepat-cepat kasih bola mau cepat-cepat kasih bola padahal pemain lain belum bergerak ke ruang yang terbuka posisinya tapi bola sudah dilepas duluan berarti artinya ketika bermain di kandang dengan euforia yang begitu luar biasa dari supporter itu juga memicu mungkin ya supaya ingin cepat cepat cetak gol gitu ya akhirnya jadi sampai-sampai sampai-sampai salah penempatan seperti itu ya Bung Winter ya apakah bisa bilang seperti itu ya ya sebetulnya sih dengan hadirnya begitu banyak supporter kalau menurut saya tidak memberikan beban kepada para pemain cuma sepertinya mereka tidak ingin mengecewakan supporter yang hadir ingin mempersembahkan kemenangan nah tapi nggak sabar mainnya mainnya tuh terlalu terburu-buru jadi pada saat mainnya terlalu terburu-buru itu itu yang memungkinkan para pemain Australia bisa lebih cepat meng-cover area mereka nah makanya tuh para pemain Australia itu sebetulnya tidak banyak berlari karena mereka tinggal tutup-tutup tutup-tutup area sebaliknya para pemain kita semangat sekali mindset-nya bagus mereka ingin menang tapi kalau nggak bisa mengambil keputusan pada momen yang pas ya itu akan menyulitkan mereka untuk bisa mencetak gol baik Bung Minder melihat tadi kan Bung Minder sempat bilang 12 menit pertama tim Indonesia tampil bisa tampil mencoba menyerang lah seperti itu ya nah apakah ada Bung Minder melihat apakah ada isu fisik nih kembali lagi nih soal klasik soal fisik pemain yang mungkin pertandingan jaraknya terlalu dekat dengan Arab Saudi gitu ya atau memang atau strategi Sintayong yang membuat Indonesia jadi tidak berkembang tadi malam justru saya tidak melihat ada masalah dari segi fisik di pertandingan kedua ya di pertandingan kedua kalau di pertandingan pertama 20 menit terakhir sudah mulai kesulitan para pemain kita untuk bermain dengan tempo tinggi tapi semalam itu bagus fisik itu kuat sekali stamina bagus terjaga cuma kalau nggak bisa ada koneksi antar lini itu kan sulit dan saya pikir strategi dari Sintayong tidak salah sama sekali saya dari awal juga sudah feeling jangan-jangan Sintayong meminta para pemain berhati-hati kenapa? karena yang dilawannya adalah tim yang kuat sekali ini Australia yang baru kalah jadi saya pikir pada saat tim lawan itu memang jauh lebih kuat daripada kita kalau bermain sedikit konservatif itu nggak salah daripada kita bermain menyerang tau-tau terlambat cover bisa mereka cetak gol dengan mudah nah jadi memang kita main dengan sistem mid-block jadi kita nahan Australia itu di tengah tapi sayangnya para pemain kita di tengah itu tidak bisa melakukan pressing seperti yang mereka lakukan lawan Arab Saudi jadi para pemain Australia itu bisa masuk ke ruang pertahanan kita tapi kalau dari segi strategi saya pikir nggak salah dari Sintayong akan beresiko kalau dia meminta para pemain ayo kalian semua keluar itu bisa kebuka nanti pertahanan kita loh betul iya oke Bung Minder tadi Bung Minder sempat menyatakan bahwa ketika melawan Arab Saudi bisa lebih nyaman gitu ya bermain dan banyak juga yang bilang berkomentar nih saat timnas lawan Arab Saudi ini bermain cantik nih apa bener nih timnas Indonesia gitu ada yang berkomentar seperti itu nah Bung Minder apa sih yang membuat timnas Indonesia bermain cantik seperti itu ketika melawan Arab Saudi nih Bung Minder analisisnya kalau saya lihatnya sih para pemain bermain lepas ya tanpa beban lawan Arab Saudi jelas sekali kelihatan pokoknya mereka lepas aja udah lepas aja enjoy permainan persulit para pemain Arab Saudi saya sendiri tuh melihat permainan Indonesia di 40 menit awal saya tuh kaget wah berani bermain menyerang Indonesia bagus para pemain Arab Saudi itu kebingungan mau oper bola kemana mau menyerang dari mana mau bertahan pun banyak kesalahan udah bagus sekali nah artinya memang lawan Arab Saudi itu para pemain kita bermain lepas dan mereka bisa melakukan yang namanya itu quick passing jadi passing-passing itu cepat tapi akurat banyak yang akurat itu lawan Arab Saudi kombinasi-kombinasi passing ya jadi sepertinya lawan Australia ini para pemain Australia sudah tahu mereka harus nge-press para pemain Indonesia mulai dari tengah kalau nggak akan bermain seperti lawan Arab Saudi kombinasi-kombinasi umpan nah Roberto Mancini itu yang nggak bisa membaca taktik dari Shintayong maka itu timpik kewalahan di babak pertama kaget dia melihat para pemain Indonesia mainnya sebagus itu tapi pelatih Australia itu sepertinya sudah tahu maka itu dia antisipasi itu dia minta para pemain Australia coba kalian cover di tengah jangan sampai bola itu melewati lini tengah dari Australia dan para pemain Australia itu beberapa kali pun harus melakukan pelanggaran kalau nggak lewat itu pemain kita ada handball ada juga pelanggaran yang mereka lakukan jadi memang di lini tengah menjadi sorotan pelatih Australia juga ya jadi ketika Indonesia bisa mengembangkan permainan dari lini tengah itu bisa berbahaya untuk pertahanan dari Australia nah Bu Minder dari dua raksasa ini kita sudah memetik dua poin nih Bu Minder selanjutnya masih ada lagi yang menunggu raksasa lainnya yaitu Jepang yang kita akan hadapi di November nanti nah kira-kira bagaimana nih prediksi atau peluang untuk mendapatkan poin dari ketika Indonesia melawan Jepang Bu Minder saya sih tetap optimis ya karena kalau sekarang saya melihat mindset para pemain tidak takut kalau turun ke lapangan di pertandingan semalam meskipun Australia itu mendominasi jalannya pertandingan seandainya para pemain kita ada yang takut atau ada yang panik kita sudah pasti kalah tim nasi kita sudah pasti kalah tapi saya tidak melihat ada pemain kita yang panik di lini pertahanan Rizky Dido mainnya bagus tenang ya tenang jadi masalah yang sekarang saya lihat itu hanya berada di attacking gimana caranya bisa membangun serangan dan menciptakan peluang kemudian finishing ini PR yang tidak mudah bagi Shin Taeyong ini berat ini harus bisa build up harus bisa menciptakan peluang kemudian mencetak gol nah ini aja PRnya jadi kalau PR ini bisa dibenahi di pertandingan lawan Bahrain kan Oktober kita lawan Bahrain dulu nih terus lawan China lawan Jepang optimis lah kita bisa mendapatkan minimal satu poin lagi ini saja nih PRnya tinggal ini aja nih tinggal-tinggal dari segi menyerang nih karena bertahan kita kan bagus kalau ini timnas versi sebelumnya ya atau mungkin masih di awal satu tahun Cinta yang dia belum menjalani proses lawan Arab Saudi saya gak yakin akan bisa mendapatkan hasil limbang Arab Saudi itu tim yang kuat buktinya mereka menang di China ya 1-2 lawan Australia Australia itu kan mau main home atau tempat netral lawan Indonesia kan selalu menang baru sekali mereka menang sudah lama tahun 80-an dari tadi Bung Winder sempat mention bahwa lini serang kita nah kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh Sintayong nih untuk agar lini serang kita bisa lebih matikan lagi seperti itu ya karena untuk mencari peluang atau membuka ruang di lini pertahanan Australia tadi malam masih terlihat kesulitan gitu Bung Winder ya betul banyak yang kritis bahwa kita tidak punya penyerang yang bisa melakukan finishing betul kita memang belum ada penyerang yang bisa melakukan finishing secara konsisten tapi kan perlu juga kita hitung jumlah peluang kita itu berapa banyak dalam sebuah pertandingan gak banyak jadi artinya selain juga masalah finishing kita punya masalah juga dalam urusan menciptakan peluang creating chances jadi seandainya kita creating chancesnya itu banyak masa sih dari let's say 30 peluang yang berbahaya kita gak bisa mencetak satu gol seharusnya bisa cuma jumlah peluang kita dalam dua pertandingan terakhir itu mas kalau yang saya hitung yang berbahaya kita gak gak menghitung peluang yang melenceng jauh tenangan spekulatif enggak yang berbahaya lawan Arab Saudi itu cuma tiga oke lawan Australia juga cuma tiga yang berbahaya dan dari tiga peluang yang berbahaya lawan Arab Saudi dua on target satu off target semalam juga sama ini gak ngerti nih kenapa bisa cocok lagi semalam juga sama dua on target satu off target jadi artinya bukan saja soal finishing creating chances kita harus bagus kita harus create chances ya kan kalau kita sudah create semakin banyak chances yang kita harapkan finishing kita akan akan semakin bagus gitu tapi creating chances kita tuh dalam dua pertandingan terakhir tuh sedikit nah gimana caranya timnas kita bisa menang kalau creating chances sedikit artinya ini kembali lagi kepada para pemain mereka harus bisa menyalurkan bola itu pada momen yang tepat saya kasih contoh deh ya pemain Australia itu pada saat mereka menguasai bola saya tidak melihat mereka terburu-buru memberikan bola dan mereka jarang sekali memberikan bola itu langsung ke ruang pertahanan mereka kasih dulu ke pemain yang sebelah kiri atau kanan yang sejajar artinya mereka mencari pemain yang dekat jangan cari pemain yang jauh oke lah karena kita punya pemain-pemain yang punya kecepatan ya strike dan Ragnar boleh memberikan umpan terobosan ya tapi pada saat mau memberikan umpan terobosan harus dilihat ada ruang yang terbuka gak di pertahanan pertahanan tim lawan nah kemudian ada gak pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola kalau pemain belum melakukan pergerakan tanpa bola tapi bola sudah diberikan ke ruang pertahanan tim lawan kan gimana caranya dia bisa menerima umpan dia gak akan bisa dapat itu umpan artinya artinya memang dalam laga-laga selanjutnya mungkin Sintayang lebih bisa fokus untuk menciptakan peluang lagi ya Bung Pinter agar lini creating chances itu sangat penting kemudian kita harapkan dengan semakin banyak peluang finishing kita akan semakin bagus dan yang menariknya kan di dua pertandingan ini kan Sintayang tidak menurunkan striker murni dari awal dari starter artinya dia sebetulnya sudah percaya bisa aja pemain melakukan finishing pemain lain tapi jumlah peluangnya kan dikit gimana gimana mau melakukan finishing kalau jumlah peluangnya juga sedikit yang berbahaya nah itu tapi kalau saya lihat dari defense ini defense yang sangat solid karena para pemain kita sama sekali gak panik ini saya suka banget gak panik kalau panik itu Martin Pas juga pasti jebol gawangnya kalau mereka panik terbawa juga suasana gitu ya iya terbawa tapi kan karena defense kita bagus Martin Pas juga ketika dapet cobaan dari pemain tim lawan dia juga tenang sebaliknya pertahanan pun tenang karena pertahanan tau kita punya keeper yang bagus nih Martin Pas jadi gak panik pertahanan kita ini plus point semua seluruh seluruh dunia lagi kaget Indonesia ini bisa cuma kemasukan satu gol dari dua pertandingan awal lawan dua tim favorit di grup ini kaget semua gak kalah ini kan sebuah kemajuan juga sebetulnya iya betul iya oke Bung Binder sebelum menghadapi Jepang tadi kita sudah singgung sedikit tentang akan bertanding melawan Bahrain dan China dan kita tahu China juga sempat kalah melawan Jepang dan Arab Saudi nah apakah sudah saatnya nih nanti Oktober nanti ketika kita bertandang ke Bahrain dan China kita bisa mencuri poin penuh nih Bung Binder kalau feeling saya lawan Bahrain kita bisa oke lawan Bahrain kita bisa lawan China ya saya masih saya masih menunggu nanti ya lawan China karena China ini kan banyak pemain ya dan banyak pemain mereka juga yang keturunan juga kalau gak salah ada juga mereka ada juga nah saya ingin nunggu juga karena yang saya khawatir itu nanti di China itu cuaca sih cuacanya akan dingin nah ya memang sih banyak pemain kita yang bermain di Eropa tapi cuaca dingin di Asia itu kan beda dengan cuaca dingin di Eropa lain ya lain-lain walaupun dingin itu lain dan kalau gak salah tuh stadion ini dipilih yang jauh kan iya-iya China nah itu jadi saya bukan pesimis cuman lebih baik kita nunggu dulu pertandingan lawan Bahrain ini kalau pertandingan lawan Bahrain ini feeling saya kita bisa mencuri kemenangan kita bisa dapat kemenangan di kandang di kandang tim lawan karena Bahrain itu sebetulnya permainannya gak istimewa cuman dramanya banyak para pemainnya oke Bung Binder di berbagai kesempatan Bung Binder sepertinya optimis ya timnas bisa lolos ke putaran final Piala Dunia jadi para penggila anak-anak muda para penggila bola juga tetap harus optimis ya seperti Bung Binder gitu ya nah optimis ya Bung Binder kita bisa lolos ke Piala Dunia kalau saya selalu mengatakan bahwa yang namanya peluang itu ada ya kan karena timnas kita untuk pertama kalinya masuk ke round 3 jadi kalau yang namanya peluang itu ada dan memang peluangnya tipis tapi peluang tipis ini bisa menjadi besar kalau para pemain bisa perform di atas lapang dan para pemain tidak punya beban kok gak ada target untuk lolos ke Piala Dunia ya kan gak ada target untuk lolos ke Piala Dunia jadi ya main lepas aja dan dari saya juga tidak pernah harapkan eh sorry tidak pernah menuntut timnas itu harus lolos ya kalau berharap atau bermimpi tentulah kita bermimpi timnas bisa lah bermain di Piala Dunia dan itu sasa saja menurut saya karena kan kita adalah supporter ya tapi kita juga jangan over ekspektasi jadi kita juga jangan langsung tekan timnas harus lolos kan ini pengalaman baru bagi para pemain ada pemain-pemain keturunan yang sebelumnya belum pernah bermain di bawah kualifikasi Piala Dunia walaupun mereka sebelumnya pernah membela timnas Belanda di usia muda tapi kan bukan untuk kualifikasi ke Piala Dunia Senior beda pressure-nya ini beda jadi saya pikir kita harus support kita boleh lah merasa optimis tapi kita juga harus realistis kalau gak lolos yaudah gak masalah kita menikmati nih permainan dari timnas yang sudah sudah beda total tapi entah mengapa feeling saya kita bisa lolos ke Rung 4 bisa oke baik Bung Binder nah menjelang beberapa pertandingan yang akan kita hadapi beberapa bulan mendatang kira-kira nih untuk Sintayong juga nih untuk masukan juga dari Sintayong apa nih lini-lini apa nih yang harus dibenahi gitu dalam waktu dekat ini gitu kan selain fisik tadi kan Bung Binder sempat bilang bahwa fisik kita sudah bagus apakah mungkin lebih ke lini serangnya lebih kita tingkatkan lagi atau seperti apa nih Bung Binder saya berharap dari sayap bisa lebih tajam lagi karena sebetulnya pergerakan para pemain kita di sayap sudah bagus tapi coba deh hitung berapa crossing-crossing yang akurat ya kan kalau di pertandingan loran Arab Saudi yang saya hitung cuma ada dari penyerangan ya pada saat menyerang ya itu cuma ada dua loh yang akurat cuma dua yang akurat tiga sorry ya tiga-tiga sorry tiga loran Arab Saudi yang akurat ya yang menciptakan peluang lawan Australia cuma ada dua nah saya berharap karena para pemain kita itu punya kecepatan di flank nah ini crossing-crossing dari flank ini harus bagus umpan-umpan umpan-umpannya harus akurat karena kekuatan timnas kita itu ada di sektor sayap kita punya pemain-pemain yang cepat penyerang sayap kita punya dua wingback kita punya dua artinya ada empat pemain yang akan bergerak dari sayap tapi untuk memberikan pasing-pasing akurat belum banyak dari dua pertandingan awal ini kalau itu bisa dioptimalkan ya mungkin peluang kita bisa lebih banyak tapi lagi-lagi timingnya itu harus tepat kalau baru dapat bola langsung umpan belum ada pemain yang nunggu ya pasti dilebut lagi oleh pemain tim lawan kan ya artinya pemain sayap juga harus kita maksimalkan supaya mendapatkan peluang yang lebih baik gitu ya Bung Binder oke Bung Binder terakhir Bung Binder kita banyak juga mendengar pandangan-pandangan yang memberikan memberikan statement gitu ya bahwa timnas Indonesia ini kekurangan striker striker murni yang tajam tadi Bung Binder sempat mention juga gitu ya nah seperti apa nih untuk di timnas Indonesia ini apakah memang butuh striker murni atau seperti apa Bung Binder? butuh menurut saya tetap butuh tetap butuh striker murni karena kita harapkan striker murni itu bukan saja bisa melakukan finishing tapi juga bisa membuka ruang ya jadi kalau nanti ada serangan yang dibangun dengan memberikan umpan langsung ke jantung pertahanan tim lawan kita ada striker yang bisa memantulkan bola ya nah kebetulan nih tadi pagi saya siaran pertandingan Paraguay lawan Brazil ya ya Paraguay itu punya striker yang tinggi kuat oke ya dia memang gak mencetak gol cuma mendapatkan satu peluang ya tapi cara dia membuka ruang untuk pemain-pemain yang masuk dari lini kedua itu bagus sekali bahkan Paraguay bisa menang karena ada striker tunggal ini yang kuat di depan ya jadi yang saya harapkan kalau kita dapat striker yang bagus nanti apakah itu dari abroad ya pemain keturunan atau juga mana tahu nanti di dalam negeri ada striker yang muncul lagi kan kita gak pernah tahu kan betul nah itu bukan saja untuk melakukan finishing tapi kuat dalam membuka ruang nah sejauh ini kan kita belum ada striker yang seperti itu untuk bisa membuka ruang ya kan kalau kita punya striker yang bisa membuka ruang plus kita harapkan dia bisa melakukan finishing ya saya pikir jangankan tunggu ke round 4 dan round 3 ini kita masuk ke ala dunia bukannya saya bercanda ini semua orang lagi bingung cara Indonesia main cuma itu saja kok gak bisa serangan itu yang sulit gitu dirancang dengan baik nah jadi jumlah peluang kita minim dalam dua pertandingan awal seandainya kita bisa menang lawan Australia semalam ya tentu itu bagus tapi gimana caranya kita mau menang kalau jumlah peluangnya sedikit kan oke baik terima kasih Bung Binder atas diskusinya bersama Newsmaker kali ini semoga kita berharap Tinas juga bisa lebih baik lagi menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya dan bisa mencuri kemenangan di markas Bahrain dan China ya di Oktober sehingga ketika melawan Jepang di November kita bisa lebih nyaman lagi bermain seperti itu ya Bung Binder ya oke terima kasih Bung Binder atas waktunya sekali lagi bersama Newsmaker kali ini terima kasih Bung Binder Singh ya demikian lain Newsmaker kali ini kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan arah sumber menarik lainnya saya Alfa Mandalika pamit sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati